Dua orang pelaku jamret di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas terkenal luka bakar setelah usai melakukan aksi penjamretan terhadap korbannya seorang ASN bernama Yunita Anggera ini yang sedang bekerja di kantor Kelurahan Sri Mulya pada Rabu Siang. Sementara kendaraan sepeda motor yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksi penjamretan masih hangus terbakar di lokasi kejadian. Inilah suasana di TKP memperlihatkan dua orang pelaku jamret berhasil digagalkan oleh massa, usai melakukan aksi penjamretan di Jalan Padat Karya Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang pada Rabu Siang. Masa yang geram maraknya sering terjadi aksi penjamretan di wilayah tersebut sehingga sepeda motor milik pelaku hangus dibakar massa di lokasi kejadian. Menurut salah seorang saksi mata Rian, pelaku dua orang menggunakan sepeda motor dari arah belakang kemudian memepet korban yang turun dari mobil. Selanjutnya kedua pelaku jamret diamankan warga di kantor Kelurahan Sri Mulya. Diketahui pelaku jamret bernama Indara dan Topik, warga Tegal Binangun Kelurahan Pelaju Darat Palembang. Di hadapan polisi pelaku jamret mengatakan mengambil tas korban kemudian dikejar oleh massa. Selanjutnya kedua tersangka diamankan petugas ke Polsek Kalidoni dan terancam pasal 365 KHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriyansyah, PBTV mengembarkan.